Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto merespon soal namanya yang disebut memiliki elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei bakal calon presiden 2024. Saat ditemu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selasa 8 Agustus, Prabowo bersyukur atas hasil survei tersebut. Sebagaimana diketahui dari hasil survei dari sejumlah lembaga menunjukkan, Prabowo Subianto merupakan bakal capres yang menduduki puncak elektabilitas paling sering. Seperti misalnya dari survei yang dilakukan Tras Indonesia pada 1 hingga 10 Juli 2023 di Jawa Barat, Prabowo Subianto mendapat elektabilitas tertinggi dengan elektabilitas 36,2% di Jawa Barat. Popularitas Prabowo di Jawa Barat juga teratas dari tiga baca pres lainnya, yakni 94,4%. Elektabilitas Prabowo bersaing dengan baca pres kualisi perubahan Anies Baswedan yang memperoleh 34,2%. Sementara di bawah Anies ada baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dengan perolehan elektabilitas di Jawa Barat 12,9%. Sementara itu berdasarkan hasil lembaga survei di kator politik Indonesia terbaru secara head-to-head, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo menang telak dengan 49,5%, sementara Ganjar jauh di bawah dengan 40,9%. Selanjutnya indikator politik menampilkan hasil simulasi head-to-head antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Dalam hasil tersebut Prabowo Subianto kembali unggul, di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu merauh suara 56,2%, sementara Anies Baswedan hanya 29,6%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!